Oke baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi! Selamat biasa, semangat sekali ya. Di sini, Om akan menjelaskan sedikit yang obiksa, intinya sedikit apapun pengakauan obiksa yang kesemua yang berbagi. Jadi kan, kita berbagi di sini. Tidak ada yang lebih pintar, tapi kita berbagi. Itulah pasapah dari Jawa Barat. Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu. Yang akhirnya jadi wangi, sengit, jadi Siliwangi. Nah, itu. Oke, lanjut, itu merupakan sekitar flashback dari sejarah. Kota Bogor kenapa lahirnya, hari jadinya tanggal 3 Juni, ada yang tahu enggak? Tidak tahu. Oke, di sini tanggal 3 Juni itu, tepatnya 1482, itu adalah penobatan dari Raja Majajaran. Yang namanya punya gelar Prabu Siliwangi. Nama ininya Sri Baduga Maha Raja. Dia setelah dilatih, Sri Baduga Maha Raja, dilatih menjadi raja, tepatnya tanggal 3 Juni 1482. Dan karena punya gelar Siliwangi itu, karena memimpin rakyat Pasundan atau apa jajaran ini, dengan adil-adil dan bijaksana. Yang memimpin pasapah itu Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu, jadi wangi. Walaupun kita bukan orang Jawa, tapi kita tinggal di Jawa Barat, harus seperti itu. Silih Asa, Silih Asi, Silih Asi harus tetap dijaga. Oke lanjut. Anak-anakku sekalian, ini adalah salah satu fasilitas yang ada di Kota Bogor, tapi sekarang pengelolaannya telah beralih ke Dirjen Perhubungan Darat, tepatnya di Badan Perola Tarjil, Kabupaten Tabek. Ini adalah Terminabis Bogor, Badanan Sial. Nah, sebelah ini ya, di depan kita. Bus Station. Bus Station. Oke. Sebentar lagi kita akan melihat salah satu lambang atau ciri dari Kota Bogor. Ada yang tahu nggak? Tuguh Pujang. Nah. Tuguh Pujang ada yang tahu nggak? Tingginya berapa? Tinggi Tuguh Pujang itu 25 meter. Oke. 25 meter. Kenapa lambangnya Tuguh Pujang? Pujang merupakan salah satu senjata tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Makanya lambangnya Pujang dan letak kerajaan-kerajaan itu antara sekitar sini. Jadi ada Tuguh Pujang. Nah, di sebelahnya itu ada lawang salapan atau pintu sembilan. Ada artinya, ada yang tahu nggak itu tuh yang artinya? Dini Mukiwari, Nancik Nubihari, Seja Ayona, Samperun Jaga. Ayo, Ibu-Ibu-Ibu-Ibu, ada yang tahu nggak? Ayo. Jadi, Mukiwari, Nancik Nubihari, Seja Ayona, Samperun Jaga itu mempunyai hati apa yang kita lakukan hari ini untuk kita dan masa yang akan datang. Lakukan hari ini bisa berkebaikan. Contohnya kebaikan yang telah diperbuat. Kebun Raya ini, bulunya adalah, sebelum dari Kebun Raya adalah Kaman. Nah, Kaman itu, tapi setelah ada penumpukan juta masuk ke sini, eh, bukanlah, Belanda masuk ke sini pertama kali, kan dikuatuk pejabat-pejabat kebun Raffles, dengan ide-nya Prof. Reinrich yang dari Jerman, ingin menjadi, membuat salah satu tempat penelitian, yaitu penelitian buah tani yang terbesar di Asia, ya, dengan ide tersebut, terjadilah kebun Raya. Nah, seperti ini, apa yang kita lakukan hari ini untuk kita dan masa yang akan datang, mereka melakukan waktu itu. Mereka menikmatinya juga. Anak cucunya menikmati, tapi kita bukan anak cucunya juga ikut menikmati. Nah, itulah, Mukiwari, Nancik Nubihari, Seja Ayona, Samperun Jaga. Jadi, intinya, jangan ragu untuk membuat kebaikan, walaupun sekecilkan, apapun dampaknya, buat kita bagus, buat masa depan kita juga bagus. Oke, itu salah satu adalah, Pak Ciri, dari Pasar Bang Jawa Barat juga, tepatnya di Pajajaran atau Sunda. Oke, di depan kita ada Lawang Saketun. Nah, kota Begore ini, kota Begore ini terdiri dari tiga etnis. Etnis lokal, lokal itu Mau Jawa, Sunda, dan sebagainya. Terus etnis Cina dan etnis Arab. Nah, kalau untuk etnis lokal Cina-nya di sini, ini kalau di Bogor, sebutnya Cina tahunnya Bogor itu ini. Kalau di Jakarta, di Glodok. Kalau etnis Arab-nya adanya di M? M? Ah, jadi kembali lagi, kita jangan melihat perbedaan. Karena dari dulu perbedaan itu sudah ada, karena perbedaan itu indah. Mereka sudah berasimilasi, baik dari sisi kebudayaan, maupun perkawinan. Sudah campur, jadi jangan lagi melihat perbedaan. Oke, lanjut. Baik, adik-adik ke pisterangan. Di sebelah kiri ada museum tanah. Ini museum tanah. Di sebelah kiri, nah, di sebelah tanahnya ada museum geologi. Oke, tapi masuknya harus melalui pintu-pintu masuk kebudayaan. Nah, di jalan Juanda ini, kita sudah masuk jalan Insinyur Raiju Juanda. Di sini ada juga salah satu peninggalan, karena Bogor itu disebut juga bukan hanya kota hujan, jadi juga disebut kota pusaka. Kota pusaka itu artinya kota warisan atau kota banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah. Contohnya yang sekarang masih beroperasional adalah salah satunya kantor pos, itu dari zaman Belanda hingga sekarang masih tetap beroperasional. Oke, lanjut. Di sini juga, udah ada penekan orang munasain lho? Nah, berarti orang-orang munasain lho? Udah. Luar biasa, ya. Itu munasain di depan kita, ngapel-ngapelnya sebelah kini. Ini kesingkatan. Munasain itu adalah musim, maksudnya sejarah hal-hal Indonesia. Ya, Juru, silahkan ibu-ibu. Silahkan nanti, kita putihnya ke sana. Kita putihnya ke sana. Cuma, pas kelima. Di sana juga ada digital juga, sebagainya. Di depan kita, di sebelah kini. Oke, sebelah kini. Ibu Nasain. Kita lihat. Nah, ini nih. Ibu Nasain. Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Di dalam. Iya. Oke, sampai saat ini, barang galai kota Bogor, kalau menulis sejarah, itu dulunya adalah banyak-banyak orang sosialifah, golongan menengah ke atas dari zaman Belanda. Setelah tahun 70, kalau tahun Juni berapa, pindahnya ke sini ini tahun 70-an. Sebelumnya di jalan mereka, tempatnya kantor Koren, yang sekarang menjadi kantor Koren. Itu adalah kantor wari kota Buruk. Itu 70, pindah ke sini. Nah, ini nih, salah satu shelter city teruncal. Bisa dilihat sebelah sini. Nah, itu ada tampak samping dari istana Bogor. Ya, nah, itu terlihatnya, saat-kalau putar-putar balut, akan begitu megahnya istana Bogor, di saat dilihat dari kantor depan. Nah, kita tadi dari jalan Jolanda, tempat yang dituntur utama gerbang Tunggungkaya, ini jalan Jolanda, sampai muter SSA, tempatnya di Pantano, itu pendek sekali kan. Nah, kita setelah ini akan masuk ke jalan Jenderal Sudirman. Yang mana nanti, di jalan Jenderal Sudirman itu, bukannya namanya jalan Jenderal Sudirman, atau jalan menuju kota Praja, atau jalan menuju kota pemerintahan. Nah, ini di dalam Jenderal Sudirman, banyak sekali, ini bisa lihat, atau ada-ada bisa lihat, itu tempat pembelakannya, pada tahun 1894. Nah, 1894, ini kita masuk ke dalam kawasan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, selain Kota Hujan dari Sudirman, kita kira ini adalah Kota Pulau ini harus sekarang. Itu patung yang di, kalau berhadapan sebelah kiri adalah Sudanko, Supriyadu, sebelahnya Jenderal Sudirman. Nah, kita cuma sebentar kan, dari Sudirman, sampai ke depan, sudah lain lagi jalannya, karena jalan Kota Bogor itu, sangat panik-panik sekali. Jadi, kalau Pak Jokowi menerima tamu dari luar negeru, biasanya, melalui gerbang istana ini, nah, tampak depan dari istana Bogor ya, terlihat juga. kami sebutkan, ini adalah nama Jalan Jalak Harupat, tapi mungkin, orang beker hafalnya, ini Jalan Kesimpul, iya, iya, kan? Makanya inilah edukasinya, Suki Curuncal ini, disini, kita selain hanya, bukan hanya untuk pusatnya saja, tapi kita ada, edukasinya, salah satunya adalah, mengenal nama-nama jalan yang ada di Pertabogor. Ini adalah Jalan Jalak Harupat. Jalan Jalak Harupat ini, sampai ke, 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 Rangkangoplasa. Itu sampai sana, pendek sekali. Oke lanjut, tentu di depan kita, ada-ada yang itu ada, salah satu, taman, atau tepatnya lapangan sempur, yang menjadi kebanggaan dari, luarga Bogor dan sekitarnya. Biasanya, Sabtu dan Minggu, mereka berakhir pekan, disini banyak sekali, disitu ada dua taman. Ada yang tahu, taman apa saja? Salah kencara. Salah. Ayo, ada yang tahu? berarti kesempur, iya betul, satu lagi. Kesempur. Iya, buka. Tidak tahu, taman coba teman terjati. Oh, berarti mainnya, kesempur-kesempur aja ya. Cuma jangan makan, jangan. Disini ada, taman kaulinan, taman ekspresif. ini taman kaulinan. Tuh. Cuman, banyak yang di mustah kayaknya ya. Ini taman kaulinan. Taman kaulinan, disana di depan kita nanti, taman ekspresif. si ini sempur, ini lagunya juga lapangan sepak bola. Kelebinan sempur dibanding dengan Bandung adalah, ini rumputnya lebih asli. Asli. Kalau di Bandung adalah sintetis. Ya kan? Sintetis. Kalau di Bandung ini asli. Eh, dibukur asli. Disitu juga ada, namanya, kolet ser. Ada yang tahu, kepanjangan kolet ser, bukan, bukan Baring-Baring. Kolet ser, kemarin, bukan kemarin, hampir sebulan yang lalu, telah diresmikan oleh, Bapak Ridwan Kamil. Kolet ser itu singkatan, adik-adikku. Itu adalah singkatan dari, kotak literatur cerdas, yang mana isinya berupa, buku-buku. Bagi, ibu-ibu yang memang, punya buku, atau Bapak yang punya buku, tidak terpakai, bisa disimpan di sana, untuk dibaca semuanya. Mungkin ada di tiap titik, dan satu lagi, Candil Serba Digital. Candil dan Digital, telah diresmikan, oleh Bapak Ridwan Kamil, waktu itu, berseretan dengan, Duta Baca Indonesia. Ada yang tahu, Duta Baca Indonesia siapa? Duta Baca Indonesia itu, Najwa Sihab. Yang mata Najwa. Itu adalah, Duta Baca Indonesia. Kemarin dia diundang ke sini, ada apresiasinya juga, saya juga dapat buku, silahkan, bagi putar putihnya, yang main ke sepur, bisa dilihat oleh cer, kotak literatur cerdas. Nah ini, kita sudah masuk ke, jalan, atau jalan salat, tapi katanya, di Jalan Ciremai Ujung. Tepatnya, di sebelah kanan kita, ada Taman Kencana. Nah ini, salah satu taman juga, yang ada di Kota Bogor, berdiri sejak lama, direvitalisasi, kalau gak ada park ranger-nya, udah rusak. Jadi, rasa empati kita, terhadap sesuatu, belum nampak. Jadi kita, ini generasi-gerasi-gerasi muda, yang akan datang, harus punya rasa memiliki. Rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab, terhadap lingkungan sekitar. Ini juga sering disebut, Taman Baca. Itu ada ornaminnya. Jadi, walaupun tangannya, dibelenggu, tapi dia masih sempat, untuk membaca. Sekecil apapun, kalau memang kita peluang, untuk bisa membaca, silahkan. Dia bisa dilihat, tangannya dibelenggu, tapi dia masih sempat, untuk membaca. jendelanya tinggi tinggi tinggi. Ini adalah salah satu eritnya juga, peninggalan. Itu bangunan-bangunan, zaman Belanda seperti itu. Biasanya, ciri-ciri bangunan, tempoh dulu itu, jendelanya tinggi-tinggi. jendelanya tinggi-tinggi. Jendelanya tinggi-tinggi. Jendelanya tinggi-tinggi. Terima kasih.